Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Zidhan Alam Syamir Dari Dibukopedia University Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai LSTM Dimana LSTM itu merupakan long short term memory Dimana LSTM itu adalah sebuah deep learning Algoritma deep learning yang digunakan untuk prediksi Atau klasifikasi yang berhubungan dengan waktu Yang berhubungan dengan waktu Gambar dan lainnya Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas menggunakan golong Padahal biasanya LSTM itu digunakan di Python atau di Collab Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas menggunakan golong Disini kita punya beberapa file File.go Yang akan digunakan sebagai modeling dan train Untuk menghasilkan sebuah outputan berupa hasil visualisasi Dan transformasi si algoritma LSTM ini dari dataset yang kita gunakan Disini kan ada group.go, hitmap.go, LSTM.go dan lainnya Disini kita akan berfokus pada main.go Di main.go ini disini, kita menggunakan beberapa library seperti flag, mfmt, log, os, io, runtime, dan lainnya Kemudian disini ada library.go.org Maksudnya .org slash gorgonia Yang dimana library ini merupakan library khusus untuk digunakan sebagai deep learning Yang berisi fungsin-fungsin deep learning yang dikhususkan untuk go Kode yang dibawahnya disini ada gorgonia.org slash tensor Yang biasa digunakan untuk tipe data deep learningnya dari gorgonia Kode disini ada do variable ini untuk profile CPU dan memory Nah disini ada cons yang berisi embedded size 30, 20, maxoutnya 30 Kemudian L2 rate nya 0,0001 Dan learn rate nya sama dengan 0.01 Dan clip file nya sama dengan 5.0 Disini kemudian ada 2 variable yang berguna untuk Kalau ini kan variable nya berguna untuk berapa banyak iterasi Untuk di train Dan disini ada file untuk inputannya Disini kan inputannya kan inputan .text Ini data set yang kita gunakan untuk sebagai Untuk training ya Untuk pemodelannya nanti Nah disini Disini dia fungsinnya Fungsi untuk membaca inputan .text nya Kemudian disini hasilnya Fungsi ini berguna sebagai visualisasi dari si modeling nya Visualisasi dari hasil modeling yang dilakukan dari semua file-file go ini Karena nanti kan ini di cani secara bersamaan Yang dimana nanti ini saling terhubung nih Nanti kan ini misalnya kayak Main.go ini kan berhubung Berhubungan dengan S2S nih S2S ini berhubungan dengan apa Dan lainnya seperti itu Itu kenapa kita harus jalaninnya secara bersamaan Nah eh sorry Disini kita coba jalanin aja Go run . Nah disini hasilnya Nah dari data set ini Kita ada Terdeteksi Focup Seperti ini Ini banyak sekali Ada sekitaran 39 inputan ya Dan outputannya ada 39 juga Nah Ini hasil Transformasi Si data Maksudnya Si LSTM nya ini Algoritma nya ini Dari data set Si inputannya ya Nah disini ada sekitar Berapa kali loop ini Ada 300 kali loop Dan disini hasil Nya kan disini nih Disini tertulis Maksudnya terkode disini Hasil dari Mana ya Dari hasil S2S nih Dari hasil S2S ini Dia divisualisasikan sebagai heatmap Yang di Save sebagai File Embn0.png Nah ini dia File nya Ini hasil dari apa Hasil dari Modeling Modeling Sorry Hasil dari prediksi Si Inputan Dotex nya ini Oke ini Jadi disini Kita sudah dapat hasilnya Dari apa Dari hasil Transformasi Si Algoritma nya Ke data set nya Disini ada sekitaran 300 Iterasi 300 Iterasi 300 Apa Ipoch Atau Atau Berapa kali sih Algoritma ini Bekerja Melewati Dari seluruh Data set ini Data set Inputan Dotex Kan disini ada Inputannya ada sekitar 39 Nah 39 itu Algoritma nya melewati 39 Data set 39 39 inputnya Yang ada di Yang dari Dataset Inputan Dotex ini Dan ini hasil Hitmap nya Dari si Hasil apa Tadi Melewati Seluruh Data set nya Ya Gitu Oke mungkin itu saja Untuk pembahasan Singkat mengenai LSTM Di Golang Pada kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih